Shalom, adik-adik sekolah minggu, papa mama yang dikasih Tuhan Yesus, tetap sehat dan semangat terus ya. Wah adik-adik kita sudah dengar firman Tuhan, siapa yang disini menjadi anak manis dan sopan satu? Pasti adik-adik semua, ya karena anak yang sopan, pasti disayang Tuhan, disayang papa, disayang mama, dan disayang teman-teman. Yuk kita buat aktivitasnya, perhatikan kagiannya ya. Adik-adik ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kita akan membuat kebun perkataan baik, garden of good manner. Adik-adik bisa menggunakan kekas-bekas ya. Pertama-tama nanti kita gambar dulu sebuah pot besar, lalu kita gambar bunga-bunganya ya adik-adik ya. Oke sudah jadi adik-adik bunga-bunganya dengan potnya kebun kita, kita kasih keterangannya ya adik-adik. Nah setelah kita kasih keterangan, thank you, permisi, maaf, please. Semangat, good job. Sekarang kita warnai ya adik-adik ya. Oke adik-adik sudah jadi aktivitas kita. Kebun perkataan baik Kak Diana. Adik-adik, serman Tuhan mengatakan, apa yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Untuk itu adik-adik, di dalam hati kita, kita harus menanam perkataan baik. Perkataan seperti thank you, permisi, maaf, please, semangat, good job. Karena perkataan-perkataan baik ini akan membuat semua orang yang mendengarnya bahagia. Jangan menggunakan, mengeluarkan perkataan yang jelek ya adik-adik ya. Kata-kata ejekan, kata kasar, kata kotor. Itu tidak baik. Membuat hati Tuhan sedih dan marah. Untuk itu adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang manis, yang berperilaku dan berkata sopan dan santu. Selamat beraktifitas adik-adik. Happy Sunday, Tuhan Yesus pemberkati.